Bertempat di Aula Rumah Dinas Gubernur Jambi selasa 18 Januari dikelar kegiatan penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah atau NPHD dan berita acara serat rima atau BAST, hibatana dari pemerintah provinsi kepada instansi vertikal yakni Badan Kepegawai Negara RI. Penandatanganan tersebut langsung dilakukan Gubernur Jambi Alharis bersama PLT Kepala BKN RI Bima Hariawi Bisana. Penyerahan hibatana ini merupakan tindak lanjut atas perjanjian hibatana pada Februari 2021 lalu yang sempat tertunda. Dengan penandatanganan tersebut, Pemprov Jambi resmi menghibahkan aset berupa tanah seluas 20.105 meter persegi dengan nilai perolehan Rp 965.040.000. Yang berlokasi di kilometer 11 Jalan Jambi-Palembang, Desa Pondok Meja, Kejamatan Mestong, Kabupaten Moro Jambi, tepatnya di depan Sekolah Polisi Negara atau SPN. Gubernur Jambi Alharis mengatakan pihaknya siap mendukung seluruh kepentingan dari instansi vertikal termasuk hibat aset tanah kepada BKN RI yang akan diperuntukkan membangun gedung unit pelayanan teknis atau UPT BKN Jambi. Diharapkan nantinya gedung yang akan dilengkapi dengan komputer canggih dan server internet yang memadai dapat bermanfaat untuk pelaksanaan perekrutan calon pegawai negeri sipil atau CPNS dan juga asesmen para pegawai. Kami menandangani naskah hibat daerah dengan BKN Pusat RI di mana ada tanah 2 liter lebih yang kita peruntukkan untuk bangunan unit pelayanan teknis BKN agar pelayanan di bidang pelayanan lebih dekat dengan masyarakat yang publik di Jambi ini yang tadi kita perlainan bahkan gitu kan. Nah, kita mensupport, Pemprov mendukung apapun instansi vertikal di Jambi yang ingin lebih dekat ke Pemprov Jambi dalam konteks pelayanan, kita lebih dukung untuk semua. Sementara BLT Kepala BKN RI Bima Hariawi Bisana mengucapkan terima kasih atas kebudulian pemerintah Provinsi Jambi yang telah menghimbangkan asetnya untuk BKN RI. Pihaknya siap untuk mendukung berbagai program Pemprov Jambi terutama dalam pengembangan sumber daya manusia daerah atau SDM berupa asesmen maupun seleksi CPNS lingkung pemerintah Provinsi Jambi. Jadi UPT ini berfungsi, harapannya ada 3 hal. Yang pertama, untuk seleksi dan rekrutmen calon ASS. Karena ini menggunakan sistem yang rumit, sehingga memerlukan suatu tempat yang tersedia untuk melakukan pelayanan. Kedepan dengan meningkatkan teknologi, mungkin sistemnya juga perlu berubah. Terima kasih telah menonton!